Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Longki Janggola, mengeluhkan kecilnya gaji gubernur pada wakil Presiden Yusuf Kala. Ia menilai gaji gubernur yang hanya 8 juta rupiah per bulan cukup rendah, jika dibandingkan dengan gaji anggota DPRD yang mencapai 70 juta rupiah. Ia meminta pemerintah pusat memperhatikan dan juga membuat kebijakan baru terkait gaji kepala daerah, sehingga dengan adanya kebijakan itu dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu, disebutkan gubernur memang memiliki gaji sekitar 8 juta rupiah per bulan. Selain gaji, kepala daerah sendiri berhak mendapatkan biaya penunjang operasional atau BPO sebesar 0,13 persen dari pendapatan asli daerah atau PAD. Ini diatur di dalam PP nomor 109 tahun 2000. Misalnya saja, untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan PAD sebesar 41 triliun rupiah di tahun 2017, maka mereka bisa mengantongi 4,57 miliar rupiah. Jika dibagi, gubernur DKI Jakarta dapat mengantongi 2,7 miliar dan sebagai wakil gubernur dapat mengantongi 1,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Tim Liputan, Berita 1 Ya, pemirsa seperti disebutkan di naskah sebelumnya dalam rekernas APPSI di Padang Sumatera Barat. Kemarin, Ketua Umum APPSI Longki Janggola yang juga merupakan gubernur Sulawesi telah menyampaikan keinginan agar gaji gubernur naik. Ini ceritanya gubernur minta naik gaji ya gitu ya. Tapi berdasarkan aturan, sebenarnya gaji gubernur memang sekitar 8 juta rupiah. Namun, seorang gubernur mendapatkan yang namanya biaya penonjong operasional atau BPO berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah atau PAD yang nilainya bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Nah, kita coba bahas siang ini bersama kami sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center atau IBC, ada Mas Roy Salah. Mas Roy, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, jadi kalau tadi Carlos sudah menyebutkan paling tidak seorang gubernur itu sedikitnya mendapatkan ratusan juta rupiah, bahkan bisa miliaran rupiah. Bang Roy, kalau permintaan gubernur Sulawesi Tengah kemarin itu logis tidak gubernur minta naik gaji? Ukuran logisnya memang bisa dilihat dalam beberapa aspek ya. Logis atau tidak logisnya. Tetapi memang polemik soal gaji kepala daerah ini sebetulnya sudah muncul sejak RSBY juga sudah pernah dimunculkan oleh beberapa perhimpunan wali kota, bupati, termasuk juga persoalan gubernur ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi besaran, memang kata gaji ini kan kita harus pilih benar gitu ya. Mana yang disebut sebagai take home pay, mana yang disebut sebagai dukungan operasional kepada seorang kepala daerah. Nah, kalau kita lihat dari sisi gaji yang diatur dalam PP 109-2000-2000, itu kan kepala daerah itu membawa pulang ke rumah itu adalah duit yang dibawa pulang ya setiap bulan itu adalah gaji pokok plus tunjangan anak istri sama beras itu sekitar 3 juta bersih. Itu gaji pokok saja? Gaji pokok. Belum tunjangan? Terus ditambah dengan tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu kotornya sekitar 5,4 juta per bulan. Artinya gaji pokok dan tunjangan jabatan itu sekitar 8,4 juta. Nah, kalau di dalam peraturan 109 ditambahkan lagi, ada komponen lain selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, yaitu tunjangan lain. Nah, tunjangan lainnya ini diatur dengan peraturan tersendiri. Di antaranya misalnya soal insentif pajak dan retribusi. Nah, bagi daerah yang potensi atau penirman pajaknya tinggi setiap tahun atau bertambah setiap tahun, maka terjadi juga peningkatan insentif kepada kepala daerah. Kepala daerah itu kalau paling rendah sekitar 6 kali gaji dan tunjangan gubernur. Kalau peringannya yang paling tinggi, itu sekitar 10 kali. Jadi 6 sampai 10. Jadi kalau tadi yang dibawa pulang itu gaji dan tunjangan kan sekitar 8,4 juta. Berarti ditambah lagi, paling tidak 6 kali 8 juta. Berarti tambah gaji tadi ada 7 kali 8 juta ya. Itu ada 54 juta. Ada 54 juta. Nah, jadi saya kira kalau dihitung antara gaji pokok dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya tadi ya, yang bisa kita identifikasi sekitar 5 sampai 60 juta. Kira-kira gitu ya. Perbulan oleh si seorang gubernur sebetulnya. Nah, apakah itu kecil? Saya kira kalau dilihat dari gaji ASN ya, itu lumayan besar sebetulnya. Karena antara gaji ASN yang golongan satu yang nol tahun saja, itu kan kalau berdasarkan PP tentang pegajian tahun 2015 ya, yang terakhir ya, itu sekitar 1,4 juta. Paling tinggi itu sekitar 5,5 juta gitu ya, per bulan. Nah, meskipun memang ada daerah yang sudah memperlakukan namanya Tukin ya, penjangan kinerja daerah, ya mungkin besarannya juga tidak lebih diantara 30 atau 30 juta. Yang paling tinggi Tukinnya itu adalah Provinsi DKI. Seorang sekda bisa mengantungi antara 40 sampai 50 juta. Itu sekda ya, gubernur berarti lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi seharusnya. Gubernur biasanya nggak dapat, nggak diatur di situ ya. Katanya diatur penjangan kinerja kan ASN-nya ya. Mas Roy, tapi kan argumen APPSI kemarin itu adalah gaji DPRD katanya itu lebih tinggi begitu, sekitar 70 sampai 80 juta begitu. Nah, ini saya kira itu harus kita verifikasi lagi gitu ya. Sebab kalau kita lihat dari komponen penghasilan DPRD, home pay-nya DPRD ini, sebetulnya ukurannya adalah gaji kepala daerah. Jadi kalau niatan mau meningkatkan gaji pokok gubernur, maka otomatis juga berimbas pada peningkatan penghasilan si ketua DPRD maupun anggota DPRD. Karena basis perhitungan dari uang representasi, uang paket. Insentif itu oleh PAD juga begitu kan? Ya. Tergantung PAD juga kan insentifnya? Kalau insentif itu akan tergantung tentang kinerja si kepala daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah yang berimbas pada peningkatan pajak dan retribusi. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi yang disebutkan tadi di PP nomor 19 tahun 2000, di sana di pasal 9 itu ada besaran biaya penunjang operasional kan? Di sana ada klasifikasi kalau PAD-nya sekian, itu berapa persen, begitu. Seberapa jauh sih kepala daerah berhak terhadap dana ini dan untuk apa? Boleh nggak sih dikatakan ini juga gaji begitu? Ya, mungkin ini kita perlu luruskan sebetulnya. Sebetulnya yang kan begini, dalam PP 109 itu, tahun 2000, disebutkan bahwa seorang kepala daerah gubernur, wakili gubernur, wakili wapati, Wakili Wapati dan Wadi Kota ada juga semikian. Itu dibekali tiga fasilitas oleh negara. Gaji dan tunjangan, kemudian sarana prasarana yaitu perumahan, sarana mobilitas, kendaraan dinas, sama tunjangan operasional Nah tunjangan operasional ini adalah sebetulnya dukungan operasional kepada seorang kepala daerah Yang pemberiannya sebetulnya itu berdasarkan rekorment kegiatan yang akan dilakukan Termasuk pengadaan perabotan rumah tangga, inventaris rumah jabatan Jadi dia tidak tergolong sebagai take home pay sebetulnya Bahkan kegiatan dapur mungkin juga itu ditanggung oleh biaya operasional kan? Makanya kan gini, kalau kita bicara itu kurang, kata-kata lebih besar, lebih kecil kan ini kemudian didekatkan dengan kebutuhan Ini kan relatif sebetulnya, apakah cukup atau tidak cukup Apakah berlebihan atau tidak berlebihan Sebab selain tadi take home pay, seorang gubernur diberikan dibekali dengan berbagai fasilitas Baik tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan dinas, beserta sopir Maupun perabot-perabot rumah tangga, yang itu dibiaya dari APBD Jadi kalau dari sisi itu saya kira sudah cukup Terus tadi kalau perbandingannya dengan anggota DPRD, sebetulnya tidak semua saya kira penghasilan anggota DPRD mungkin tidak sebesar itu juga Karena dia akan tergantung terhadap kebijakan di daerah Karena misalnya gini, ada daerah, sekarang gini lewat PP12 tahun 2017 Tentang hak keuangan DPRD, ada tambahan-tambahan komponen sebetulnya Apa saja? Misalnya tunjangan perumahan Kalau daerah itu mampu memberikan rumah kepada anggota DPRD, rumah dinas Maka si anggota DPRD-nya itu tidak mendapatkan tunjangan Ya artinya beginilah, dari mulai gaji, tunjangan, terus bayi operasional dan lain-lain Kira-kira kalau dibandingkan sebetulnya yang didapatkan seorang gubernur dan yang didapatkan seorang anggota DPRD itu kurang lebih sama sebetulnya ya Ya kurang lebih sama, bahkan mungkin bisa melebihi dari si DPRD-nya gitu ya Nah kalau tadi Anda katakan, pertanyaan saya sebelumnya logis tidaknya Anda katakan dengan besaran yang mereka dapatkan sekarang itu sebetulnya sudah relatif cukup Artinya tidak mendesak sebetulnya kenaikan gaji yang limit oleh gubernur Sulawesi Tengah ya Nah kan ini sempat juga ada statement, jika gaji gubernur kecil ini bisa membuka niat korupsi, mungkin tanggapan singkat Anda Ya, jadi begini, nah ini yang kita harus lihat argumentasinya gitu ya, alasan-alasan meminta kenaikan Tadi kalau dibilang sama dengan lebih tinggi dari DPRD, saya kira tidak juga Kita harus verifikasi lagi apakah yang dimasukkan dengan take home pay itu lebih kecil dari DPRD Saya rasa itu lebih besar daripada DPRD ya Terus kemudian tadi soal alasannya mintanya gaji karena ini bisa berdampak kepada munculnya tindakan koruptif si kepala daerah Saya kira besar kecilnya gaji dari beberapa kasus yang ditangani KPK ya dalam kepala daerah Itu tidak punya korelasi sebetulnya antara kecilnya gaji dengan apa namanya kasus korupsi yang Jadi artinya Anda mau mengatakan kalau gaji besar pun kalau mau korupsi Nah makanya mungkin ini kita perlu lihat dari sisi-sisi yang lain sebetulnya terhadap niatan asosiasi gubernur untuk meminta kenaikan Pertama saya kira usulan itu pun saya kira wajar-wajar saja muncul dari gubernur ya Karena apa namanya ada kebutuhan-kebutuhan yang dirasa ini perlu ada dukungan tambahan dari negara Tetapi kita lihat dari aspek-aspek keadilan ya misalnya Kemudian apakah ada sistem yang sudah harus ada sistem yang membentengi si gubernur untuk tidak memperoleh penghasilan-penghasilan lain di luar itu Misalnya membuat kebijakan yang membuat kepanitian-kepanitian kegiatan di daerah yang mana biasanya gubernur atau kepala daerah itu mendapatkan honorarium dari situ yang cukup besar juga gitu loh Jadi kalau kita atur sebetulnya tentang penggajian ini secara nasional dan kemudian tidak terpisah-pisah Sebetulnya kita punya ruang fiskal daerah itu semakin besar sebetulnya Karena sekarang ini kan komponen belanja pegawai itu sangat mewarnai belanja daerah Kabupaten kota bisa sampai ada 60% itu untuk belanja gaji bahkan sampai 70% Tapi singkatnya kan sudah ada gaji, sudah ada tunjangan bahwa kemudian tidak mungkin ya seorang gubernur itu kekurangan uang ya Sebenarnya tidak mungkin Karena kemana-mana juga dibayarin oleh negara begitu ya Betul Fasilitas-fasilitasnya ya Oke Nah itu saya kira begini Nah kemudian kita juga harus melihat sebetulnya bahwa bagaimana kinerja gubernur selama ini gitu ya Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menurunkan kemiskinan gitu, meningkatkan IPM dan sebagainya Nah saya kira ini harus menjadi juga satu parameter penting untuk kita lihat apakah aspek kewajaran untuk menaikkan gaji si gubernur itu harus ada ukuran-ukuran kinerja yang bisa kemudian bisa diperlihatkan oleh si kepala daerah Bahwa gaji mungkin bisa ditambah tapi apakah berkorelasi dengan kinerja Ya harus dilihat dulu ya jangan bisa naik gaji saja tapi kinerja juga harus terbukti Iya Sebenarnya pemerintah kita mencoba menghadirkan atau berhubungan juga melalui telepon dengan salah satu gubernur di Indonesia ini Coba tampaknya sedang sibuk kita sebenarnya pengen bertanya apa sih motivasinya minta naik gaji Tapi sayangnya kami belum bisa menghadirkan begitu kami mencoba Tapi kita nanti akan tetap bersama Mas Roy Salam Usai Jedang Pemisah tetaplah bersama kami di Lamso Terima kasih telah menonton!